Intro Halo, saya Dr. Astri Indah Prameswari, spesialis paru dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai apa yang bisa dilakukan saat menjalani isolasi mandiri di rumah saat terkonfirmasi positif COVID-19. Yang pertama, sediakan oksimeter di rumah Anda. Oksimeter berfungsi untuk mengukur saturasi oksigen di dalam tubuh. Sehingga Anda harus waspada bila saturasi oksigen di dalam tubuh Anda berada di bawah 95, terutama bagi Anda yang tidak memiliki rewayat sakit paru. Kedua, gunakan cairan pembilas hidung yang berfungsi untuk membantu membersihkan dan melancarkan saluran pernafasan. Lakukan pembilasan sebanyak 3 kali sehari. Yang ketiga, lakukan berkumur dengan menggunakan obat kumur antiseptik sebanyak 3 kali sehari. Ini berguna untuk membersihkan virus yang ada di rongga mulut dan tenggolokan Anda. Yang keempat, lakukan latihan pernafasan secara berkala dapat menggunakan alat bantu seperti sedotan dan gelas berisi air yang diberi cairan antiseptik. Caranya, tarik nafas, lalu buang nafas melalui sedotan secara perlahan sampai udara di dalam paru kita terasa habis. Dengan membuang nafas panjang, itu akan membantu untuk mengeluarkan udara fotor dari paru Anda. Kelima, kondisikan tidur Anda dalam posisi tengkurap sesering mungkin dengan menggunakan bantal yang menopang bagian dada dan wajah Anda. Mengapa hal itu penting? Karena dalam keadaan tengkurap, pertukaran oksigen dalam paru menjadi lebih lancar. Yang terakhir, tetap konsumsi obat dan vitamin seperti vitamin C, vitamin D3, dan zinc sesuai anjuran dokter. Dan bila kondisi Anda semakin memberat, segera periksaan diri Anda ke rumah sakit atau melalui layanan telekonsultasi. Yang harus Anda ingat, walau Anda telah sembuh dari COVID-19, Anda tetap bisa terinfeksi kembali. Patuhi protokol kesehatan dan jalani pola hidup sehat. Terima kasih telah menonton!